Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel aku ya teman-teman Nah di video kali ini aku akan berbagi resep cara membuat cemilan dari kembang kol ya Dan seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara klik tombol like dan subscribe Komen juga di bawah serta aktifkan terus notifikasi loncengnya agar kalian selalu mengetahui video terbaru dari aku ya teman-teman Dan so buat kalian yang penasaran ikuti terus videonya dan simak terus Oke teman-teman disini sudah aku siapkan bunga kol atau kembang kol ya dan ini udah aku potong-potong seperti ini Selanjutnya ini ada bawang putih secukupnya ini sudah aku parut bawang putihnya ya Di parut atau di blender juga bisa ya teman-teman bawang putihnya dan selanjutnya ini ada dua butir telur Nah sekarang kita campurkan bawang putih dengan kembang kol yang udah dipotong-potong Dan selanjutnya kita kasih lada hitam secukupnya Selanjutnya kita kasih micin ya atau kaldu ayam secukupnya juga Lalu tambahkan garam secukupnya Dan kita kasih perasan lemon ya teman-teman Nah ini kita aduk-aduk seperti ini ya Biar bumbunya itu tercampur Ini aku tambahin lagi lemon ya Dan selanjutnya kita tambahkan telur Nah jadi telurnya ini dicampurkan ya teman-teman Ini aku tambahkan sedikit ketumbar ya ketumbar bubuk Nah ini semuanya udah tercampur ya teman-teman Sekarang kita tutup biarkan hingga bumbunya itu meresap Dan selanjutnya kita siapkan piring Lalu ini ada tepung ya teman-teman Kita taruh tepung secukupnya di piring Lalu kita kasih corn flour atau tepung jagung ya Kita tambahkan 2 sendok saja tepung jagungnya Nah 2 sendok makan ya teman-teman Selanjutnya kita kasih garam sedikit aja ya Untuk rasa aja biar nanti tepungnya itu berasa garamnya Lalu ini ada lada hitam Kita kasih juga sedikit Selanjutnya ini kita kasih micin ya teman-teman Nah kita tambahkan micin sedikit aja ya Selanjutnya kita aduk-aduk Hingga tercampur merata ya teman-teman Nah kalau sudah seperti ini Kita campurkan kembang kol dengan tepung seperti ini Ini seperti membuat chicken ya teman-teman Seperti membuat kentaki Oke jadi ini kembang kolnya itu pakai tepung terigu Biar nanti hasilnya itu gurih Biar nanti hasilnya itu nah seperti ini ya teman-teman ini udah ketutup dengan tepung dan selanjutnya kita akan mulai menggoreng ya ini sudah aku panaskan minyak sekarang kita masukkan kembang kol yang udah dikasih tepung satu-satu ya teman-teman ya teman-teman nah ini udah cukup ya ini kita biarkan hingga warnanya itu berubah menjadi kecoklatan ya teman-teman nah teman-teman jadi warnanya ini udah bagus dan sudah agak kecoklatan gitu ya dan ini udah kering sekarang mau aku angkat sekarang kita angkat lalu tiriskan ya teman-teman dan sekarang kita siapkan wadah lalu kita kasih kertas kertas minyak ya nah sekarang kita taruh di wadah nah teman-teman ini dia hasilnya dan sekarang kembang kolnya udah menjadi cemilan yang super enak sekarang aku akan mulai mencobanya ya hmm rasanya enak banget di luar itu kriuk ya dan di dalam ini agak basah karena ini kembang kol jadi pokoknya ini cocok banget buat cemilan sehari-hari atau buat cemilan anak-anak di rumah ya teman-teman oke sampai sini dulu videoku kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati